Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Mas, bersama gue Willy. Seperti biasa, di channel ini kita akan bahas info-info penting seputar emas. Mulai dari review-review, tips and tricks, sampai dengan investasi. Jadi buat kalian yang tertarik dengan konten-konten seperti ini, bisa langsung subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya. Supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Jadi di video kali ini, gue akan nge-review satu produk perhiasan emas dari YT Utama Putra. Jadi ini adalah cincin Dancing with Igun. Jadi cincin Dancing with Igun ini adalah kolaborasi antara YT Utama Putra selaku produsen perhiasan emas dengan Ivan Gunawan, yang artis itu loh. Jadi yang udah kita tahu, Ivan Gunawan adalah brand ambasador dari YT Utama Putra ya. Makanya nggak heran di feed Instagram maupun di Facebook, ada foto-foto dari Ivan Gunawan dengan model-modelnya. Sebelumnya, gue juga udah nge-review tentang kalung dan juga gelang dari Dancing with Igun ini. Buat kalian yang belum nonton videonya, silahkan klik linknya di sini ya. Terus di situ, gue juga udah bahas tentang company profile dari YT Utama Putra. Jadi menurut gue, di video kali ini gue udah nggak jelasin lagi apa itu YT Utama Putra. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai review cincinnya ya. Sekarang gue buka dulu plastiknya. Mungkin kalau misalnya kalian beli ini, produk Dancing with Igun di toko-toko itu nggak ada kertas kayak gini. Karena memang kalau di toko itu, taruh kertas kayak gini makan tempat ya. Jadi otomatis langsung taruh di nampan atau di bakinya aja. Cincinnya, ini dia cincinnya. Kadarnya 17 karat ya. 17 karat. Terus ini kertasnya seperti biasa, ada tulisan-tulisan gitu. Dancing Stone. Dancing Stone Indonesia. Jadi, for your information juga, gue jelasin lagi di sini. Dancing Stone itu patentnya di Indonesia dipunyai oleh YT Utama Putra. Makanya, perhiasan-perhiasan dengan Dancing Stone itu cuma bisa diproduksi oleh YT Utama Putra aja ya. Dengan nama Dancing Stone Indonesia. Ini menurut gue kertasnya agak keren sih. Agak beda dengan produk-produk YT sebelumnya. Yang lain juga beda. Ini coba kita buka ya. Dia ada kayak kawatnya gitu loh. Supaya dia ngeganjel nih si cincinnya itu. Ini beratnya 1,84 gram yang gue punya nih. Kalau misalnya kalian beli sendiri, itu mungkin beratnya itu kisaran lain-lain juga ya. Bisa mungkin 1,9 atau mungkin 1,7. Jadi karena kadang-kadang gak pas gitu 1,84. Nah, ini dia cincinnya. Kita singkirin dulu. Nah, seperti yang kita tahu ya, ini pakai teknologi Dancing Stone. Jadi Dancing Stone-nya itu goyang-goyang gitu batunya. Jadi otomatis dia memantulkan si cahaya tersebut. Karena goyang-goyang gitu ya. Kalau gue pakai ini. Ini bagus sih menurut gue. Ini keren banget. Asli dia agak nongol gitu ya atasnya. Sebegitu gue pakai dia nongol gitu. Terus disininya dia juga ada rose gold-nya nih. Kelihatan gak? Segini. Nah, disini ada rose gold-nya nih. Jadi gak full mas putih semua ya. Jadi di bagian sini, di bagian crown-nya ini dia rose gold nih. Oke. Ini bentuknya love ya atasnya. Tuh kan. Bisa dilihat ya goyang-goyang. Emang Dancing Stone ini lumayan modern sih. Dan hitungannya di toko pun juga lebih mahal ya. Dibandingkan dengan perhiasan YT yang lain. Jadi info buat kalian aja nih. Jadi pasti perhiasan dari Dancing with Igun, sorry. Ini pasti punya harga yang lebih mahal. Dibandingkan dengan perhiasan-perhiasan lainnya. Kalau kalian mau beli, bisa cek toko emas rekanan YT Utama Putra. Di Instagram resminya YT Gold Official ya. Di situ ada toko rekanannya. Mungkin toko yang biasa kalian langganan itu menjadi rekanan dari YT Utama Putra. Terus kalau kalian mau beli online, bisa langsung klik link-nya di deskripsi ya. Nanti gue kasih link Tokopedia-nya. Buat yang mau beli cincin Dancing with Igun ini. Sekarang kita lihat ya penampakan detailnya dari cincin Dancing with Igun ini. Nah, disini ada kodenya nih. Kelihatan nih. Mungkin nanti gue fotoin ya kodenya. Ini logo dari YT Utama Putra-nya ya. Ada di dalam cincinnya nih. Logo kayak bahasa mandarinnya. Api gitu ya. Terus 17 karat. 17K. Kadarnya 7,50. Itu aja sih kayaknya yang ada tulisannya. Seperti biasa kode-kode gitu. 17K. Yang gue suka dari cincin Dancing with Igun ini, dari semua produknya Dancing with Igun deh. Menurut gue, kerapihannya itu lebih rapi kalau dibandingkan dengan perhiasan emas yang lain. Bahkan dari pabrik yang lain ya, yang ada di Indonesia. Kualitasnya ini setara sama barang-barang Itali. Jadi, menurut gue ini lebih rapi, kayak nggak ada bompel-bompelnya gitu, bekas patri-pateri gitu. Ya, gue lebih suka sih sebenarnya dengan barang-barang yang kayak gini. Walaupun memang harganya lebih mahal ya. Kalau dibandingin sama perhiasan yang lain. Oke, itu tadi video review gue tentang cincin Dancing with Igun. Produk hasil kolaborasi antara YT Utama Putra dengan Ivan Gunawan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Kalau misalnya kalian punya kritik, saran, ataupun ide, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax